DPD Partai Golkar Kalsal memutuskan menunda musda partai berlambang pohon beringin itu yang sedianya dilaksanakan tanggal 27 dan 28 Maret mendatang. Penundaan musda partai Golkar Kalsal ini sudah disampaikan ke DPP Partai Golkar di Jakarta. Ada pun alasan penundaan tersebut dikarenakan terkait himbawan pemerintah yang meminta tidak ada kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa di saat merebaknya kasus virus corona di Indonesia. Hal tersebut seperti disampaikan Ketua Harian DPD Partai Golkar Kalsal, Supian Haka. Jadi kita kan sudah dapat iska, bukan iska surat pertujuan, RAPIM telaksanakan, sudah RAPIMDAK namanya, ajukan ke DPP, DPP menatapkan tanggal 27 dan 28. Hari ini saya sudah koordinasi dengan Ketua, beliau mau surat lagi untuk menunda. Karena sama aja mengumpul orang banyak, apalagi kan mengumpul 13 milik kota. Nah tadi hari ini saya ke WA, bukan diantar ke sana, di WA, mohon ditunda masalah ini. Sebelumnya dalam rapat pimpinan daerah Partai Golkar Kalsal, menyetujui pelaksanaan musawara daerah pada tanggal 27 dan 28 Maret 2020. Adapun pelaksanaan musda, pihak DPD Partai Golkar Kalsal menunggu arahan DPP Partai Golkar, karena DPP yang menentukan kapan musda dapat dilaksanakan. Terima kasih telah menonton!